Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang praktikan Fisiologi Pertumbuhan dan Perkembangan Tubuhan Pada praktikum latihan 4 Yaitu tentang Gerak Fototropisme Tujuan dari praktikum ini Mengetahui Pengaruh cahaya Pada pemanjangan petang pasiolus radiatus Atau kaca hijau Gerak fototropisme sendiri Merupakan gerak pada Bagian tubuh-tumbuhan Yang mendekati atau menjauhi Rangsangan cahaya Nah selanjutnya Kita perlu mengetahui alat dan bahan Yang kita gunakan pada praktikum kali ini Untuk alat yang kita gunakan Pertama Kita perlu menggunakan cetak plastik Selanjutnya Selanjutnya Kita perlu menggunakan Mister atau menggaris Sepanjang 30 cm Selanjutnya Kita perlu menggunakan pot kecil Atau disini kita bisa menggunakan Kap plastik sebanyak 2 buah Selanjutnya Kita memerlukan jarum bentul Sebanyak 6 buah Selanjutnya Yaitu Kita Menyediakan Menyediakan kertas label secukupnya Nah selanjutnya Nah selanjutnya Bahan yang diperlukan dalam praktikum hari ini Yaitu ada Biji kacang hijau Yang nantinya kita hanya memerlukan Sebanyak 6 buah saja Bahan yang kedua Yaitu kertas karton Yang telah dibentuk Menjadi Tapu Disini Untuk tutup penyukupnya Dibuat dengan diameter Lingkaran 20 cm Untuk tinggi tabung Yaitu 50 cm Dan Untuk Badan tabung Atau selimut tabung ini Dibentuk Menyesuaikan Tutup tabungnya Dan Lingkaran Yang berada pada Selimut tabung ini Dibentuk Dengan ukuran 10 cm Fungsi dari lingkaran Ini Yaitu Untuk masuk Rangsangan cahaya matahari Ketumbuhan Pasolus radiatus Atau kacang hijau Nah selanjutnya Bahan yang diperlukan Kita juga memerlukan Tanah secukupnya Dan Memerlukan Air secukupnya Selanjutnya Mari kita simak Cara kerja latihan 4 Berikut ini Pertama Kita perlu Menyediakan Pot kecil Atau Disini kita Menggunakan Top plastik Yang sudah Berisi tanah Secukupnya Lalu Jangan lupa Untuk memberi label Yaitu Dengan label Penyungkup Atau Dengan penyungkup Pot kecil yang satunya Atau Top plastik satunya Itu kita beri label Dengan Kalimat Tanpa penyungkup Nah selanjutnya Kita beri Biji kacang hijau Dimana Satu Top plastik ini Akan Terdapat Tiga biji kacang hijau Yaitu Bisa kita Mulai tanam Seperti ini Ingat Dalam menanam Biji kacang hijau Harus diberi jarak Dan Biji kacang hijau Harus terbenam Pada Tanah Setelah kita beri Biji kacang hijau Pada kedua Kapasi tersebut Lalu Kita beri jarum Mentul Yang berfungsi Untuk menandai Tempat kita Menanam Biji kacang hijau Tersebut Jadi bisa dilihat ya Nanti hasilnya Akan Seperti ini Selanjutnya Untuk tanaman Dengan label Penyumpuk Atau dengan penyumpuk Maka Kita perlu Memutupnya Dengan penyumpuk Seperti ini Perlu diketahui Dalam Penetakan Atau penempatan Kedua pot tersebut Harus dalam Kondisi yang sama Jika keduanya Berada di Luar Atau di luar Limungan Maka harus Pada sumur yang sama Dan juga Terkena Cahaya Yang sama Dan selanjutnya Untuk proses penyiraman Dilakukan Sehari Sekali Selama Satu milion Untuk cara penyiramannya Untuk tanaman Tanpa penyumpuk Bisa Bisa langsung Disiram Atau Dibasahi Menggunakan air Lalu Untuk tanaman Dengan penyukup Yang perlu kita perhatikan Yaitu Sebelum penyiram Kita perlu Melepaskan Penyukup dulu Dari kapasit tersebut Atau pot kecil tadi Nah Setelah itu Kita siram Atau kita basahi Dengan menggunakan air Nah Selanjutnya Kita tutup kembali Pot kecil tersebut Dengan menggunakan penyukup Dan perlu diingat Arah penyukup Tidak boleh Berubah Jika Sebelumnya Dia menghadap Seperti ini Maka Setelah Dilakukan penyiraman Harus ditutup kembali Dengan Arah Lubang Yang sama Selanjutnya Kita amati Dan kita ukur Panjang batang Dari pascalus radiatus Atau Bacang hijau tadi Selama satu minggu Dan menulisnya Pada tabel Pengamatan Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Dan tetap semangat Joga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya